Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel merot mertua Rahab SPD kali ini saya akan memberikan cara ataupun mengganti rantai keringan dan gigi tarik pada motor ya teman-temannya cara ini cocok dilakukan untuk penggantian spray pad motor rumah seperti ini rantainya sudah haus piringannya pun sudah habis sudah layaknya diganti maka disini memberikan video tentang cara mengganti ataupun memasang piringan gigi tarik serta rantai pada motor ya teman-temannya setelah tadi membuka pada motor disini piringannya kita buka yang lama maka kita pasang yang baru seperti yang terlihat di video ya teman-temannya disini kita pasang kembali yang baru karena yang lama sudah tidak layak pakai lagi perhatikan setelah kita ganti maka disini kita masukkan kembali asnya ya teman-temannya setelah kita masukkan kembali kita kunci disini piringan sudah kita ganti dengan yang baru ya teman-temannya ini bisa juga dengan cara seperti ini bisa juga menggunakan cara yang lainnya teman-temannya karena setiap apa itu setiap orang mungkin berbeda mungkin itu ada yang yang mengerjakan duluan rantai lalu bulan mengerjakan peringan ataupun gitar yang duluan terserah jadi disini saya gunakan pertama adalah mengganti peringan kemudian saya kuncikin balik atau sini sudah saya setel juga bagian disini ya untuk agar tidak longgar jadi yang bagian piringan sudah kita pasang kembali pada motor disini kita kunci kembali agar tidak lepas ya teman-temannya karena ini sangat perlu kita kunci sebaik mungkin karena kalau tidak baik mengguncinya ini dikhawatirkan jalan bisa nanti terjadi hal yang lain kita coba setel setelah kita ganti maka disini saya mencoba membuka bagian gigi tarik kita teman-temannya gigi tarik ini berfungsi untuk tarik motor karena kalau ininya sudah haus ataupun sudah bergigi bergigi maka dia tidak bisa berjalan ya teman-temannya ataupun suaranya berisik nah disini saya coba membuka gigi tarik kita tarik pelan-pelan dan ini adalah cara yang bisa digunakan untuk perempuan motor berumah ataupun bisa juga dilakukan kalau ketika kita rusak ketika jalanan kalau kunci ada bisa kita kerjakan ya teman-teman ya kita buka pelan-pelan disini ada juga pengunci pada gigi tarik ya teman-temannya ataupun sesini sering bisa dilihat mohon maaf karena layarnya terlalu buram disini hari sudah menjelang malam ya teman-temannya kita tarik setelah dia setelah bisa kita buka ring ini ya kita buka pelan-pelan ya maka disini kita mengganti dengan yang baru ya teman-temannya kita pasang kembali yang baru disini jadi jangan lupa untuk teman-teman yang baru berkunjung ataupun yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe like comment dan share ya teman-temannya karena ini hanyalah video serhana dan teman-teman bisa mencoba di rumah untuk berwekan pada motor sendiri bisa dilihat seperti yang di video itu kita pasang kembali ringnya juga kita pasang sesuai dengan tempat daya teman-temannya jadi tadi giringnya sudah selesai kita ganti sekarang gigi tarik juga sudah kita ganti karena ini biasanya sekali kan terlah satu set ya teman-temannya kita ganti beringan kita tarik rantai satu set bisa juga kita ganti atau contoh ringnya atau contoh gigi tariknya rusak bisa kita ganti secara terpis tapi nanti hasilnya itu tidak bagus bisa saja menolong ini gue yang nanti motor atau yang lain bisa ataupun rantai yang terus rancang aja kita nanti bisa juga tetapi lebih bagus kalau kita ganti langsung satu set ya teman-temannya jadi itu semuanya sama-sama baru dan terikannya pun lebih enteng ataupun lebih enak ketika kita membawa motor tersebut ya baik kita kembali mengkunci teman-temannya kita kunci kembali di sini seperti di video ya teman-temannya kita kunci kembali mohon maaf jika ada video yang agak danggal teman-teman ataupun penyelesaian yang kurang lepas jadi sini kita tutup kembali maka yang terakhir kita buka rantai ataupun kita ganti dengan rantai yang baru ya teman-teman di sini kita coba membuka ataupun kemudian setelah kita buka maka kita pasang rantai yang baru nah itulah cara pemasangan rantai gigi tarik dan piringan ya teman-teman ya semoga bermanfaat disudahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati